Halo rekan-rekan terhadap semuanya apa kabar saya harap kalian baik-baik saja ya ya teman-teman masih inget dengan kasus robot trading beberapa bulan lalu ada DNA pro ada net89 ada ATG dan ada ada yang lain-lain lagi nah teman-teman eh saya mau sedikit siar nih kali ini saya kemarin sempet baca baca beritanya jadi judulnya Hai member DNA pro at net89 atg dan lain-lain babet bikin pusat bantuan untuk korban robot trading nih gimana ini kementerian perdagangan melalui badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau babeti meluncurkan pusat bantuan atau call center lini babeti lini babeti mengakomodasi pengaduan dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan informasi terkait perdagangan berjangka komoditas sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas kehadiran lini babeti diharapkan bisa mencegah jatuhnya korban investasi bodong terkait perdagangan dan komoditas berjangka seperti pada sejumlah kasus robot trading nah jadi temen-temen nah ini babeti bikin call center nih ya setahu saya dulu 2015 kalau nggak salah babeti babeti sudah bikin layanan informasi kalau nggak salah waktu itu masih dengan sms whatsapp dan email ya nah sekarang ditambahi untuk call center nah kemudian lini babeti mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat terhadap informasi serta penerima pengaduan terkait program PPK SRG dan PLK kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Simbuwaga usai meresmikan lini babeti di gedung babeti Jakarta Kamis 23 Juni 2022 nah temen-temen tahu sendiri kan kemarin korbannya yang berjatuhan banyak sekali banyak sekali ada yang sampai hutang ada yang sampai kehilangan aset dan segala macamnya nah tujuannya apa babeti untuk bikin call center ini tadi sebenarnya untuk menghindari temen-temen itu untuk masuk ke jurang lagi kenapa karena robot trading akan selalu ada akan selalu tumbuh loh kok nggak diberantas gini kita akan pernah membahas tuh kalau robot trading itu memang ada ya robot dibikin fungsinya untuk mengotomatisasi transaksi teman-teman nah terus yang salah apanya yang salah adalah oknumnya atau kegiatan yang dilakukannya yang seperti apa ya menipu tadi skam jadi mereka nggak bertransaksi real secara real di market uang itu ya masuk ke perusahaannya diputer sama mereka kan gitu Nah terus yang didapat dari temen-temen apa ya dari pembayaran dari orang lain yang join akhirnya dibayarkan ke temen-temen sebagai ngakunya adalah profitnya itu tadi nah supaya nggak terjumus lagi ke arah sana babeti bikin call center itu tadi jadi nantinya temen-temen jika ditawari robot trading jangan pesimis dulu jangan skeptis dulu gitu jadi kalau robot trading memang ada ya robot akan selalu berkembang akan selalu muncul robot baru entah itu robot yang digunakan oleh individu atau digunakan oleh instansi atau perusahaan atau apapun atau mereka bikin dan lain-lain akan selalu ada nah cuman berhati-hatilah salah satunya ya ya telepon babeti dikontak ditanyain legalitasnya bagaimana keabsahannya bagaimana nah jadi dari situ temen-temen bisa tahu yang ditawarkan ke temen-temen itu tadi itu legal nggak atau ilegal nah supaya nggak terjumus lagi supaya temen-temen nggak kehilangan uang lagi gitu ya temen-temen jadi kita pernah STA sendiri sudah pernah mengulas tentang robot trading yang salah bukan robotnya tapi adalah kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tadi banyak kok temen-temen di luar sana bertebaran robot-robot trading banyak sekali entah itu yang free entah yang berbayar atau entah seperti apapun entah dengan member entah apa banyak sekali ada yang real ada tidak semuanya scam nah jadi jangan skeptis dulu tapi ditelaah dulu pintar-pintar kita untuk memilih betul nggak rasional nggak yang didapatkan kayak yang kita selalu bahas kalau kita ngomongkan dunia trading anggaplah dunia trading seperti bisnis kira-kira menurut temen-temen ini saya kembalikan ke temen-temen ya Apakah dalam satu bulan kita mendapatkan profit 50% itu wajar kalau misalkan dalam dunia bisnis temen-temen buka usaha entah itu perusahaan atau misalkan hanya sekedar toko kelontong atau apapun itu kira-kira dalam satu bulan temen-temen bisa mengantongi penghasilan itu berapa mendapatkan keuntungan berapa Apakah bisa sampai 50% 100% kira-kira logika nggak gitu karena dalam dunia trading namanya aja perdagangan kita memperdagangkan ada untung ada rugi kalau dalam satu bulan pasti 10% pasti 30% pasti 50% bahkan pasti 100% nggak ada ruginya nah itu perlu dipertanyakan kan asli enggak bener enggak gitu jadi memang kita harus yang harus berhati-hati itu kita gitu karena orang-orang ini akan selalu muncul orang-orang ini akan selalu ada dengan apa ya baju-baju yang baru skemanya akan sama skemanya sama dimanapun ponzi skem itu skemanya sama tapi mereka akan muncul dengan baju baru dengan cara baru menarik yang baru lagi nah tinggal kita pintar-pintarnya untuk menggunakan logika kita wajar nggak jangan gelap mata dulu jangan jangan berpikiran Wah saya masukin 10 juta jadi 20 juta saya masukin 100 juta jadi 200 juta ada yang se-instant itu ya kan kita kerja kita punya bisnis kita punya usaha apakah dalam satu bulan dua bulan uang kita bisa berlipat-lipat pergi ke dukun aja menggandangkan uang itu pun uang teman-teman juga dibawa lari kan gitu jadi nggak mungkin lah nggak mungkin di dunia ini ada yang dalam satu bulan langsung 100% atau langsung 50% jadi kita gunakan logika aja orang besar-besar perusahaan besar-besar pun mereka juga bertahap nggak dalam satu hari atau satu malam mereka langsung kaya raya kecuali mendapatkan warisan ya tinggal tanda tangan langsung kaya raya bisa itu nah itu teman-teman jadi dipikirkan baik-baik kalau misalkan ditawari jangan skeptis dulu dinilai dulu di telah dulu dicari dulu informasinya bagaimana perusahaan itu tadi apakah dia legal atau kah ilegal apakah yang dilakukan benar kalau misalkan benar dan itu menguntungkan ya tidak membuat rugi loh ya maksudnya dalam artian tidak sampai habis kalau kita ngomongin kerugian dalam trading pasti ada ya mungkin dalam selalu kita bertransaksi selalu profit itu nggak mungkin ada pasti akan ada kerugian nah rugi yang dimaksud di sini tidak sampai membuat uang teman-teman itu habis sampai kacau balu seperti kemarin sampai teman-teman masuk ke jurang kan gitu jadi dipelajari lagi dipikirkan lebih baik lagi lebih matang lagi untuk ke arah sana nah teman-teman kalau yang mau menghubungi babeti ini di sini ada nomor teleponnya kemudian dia beroperasi di hari kerja dari Senin sampai Jumat di jam kantor dari jam 9 sampai jam 4 nanti informasi ini linknya akan saya berikan di kolom deskripsi di bawah mungkin segitu dulu teman-teman informasi dari saya buat teman-teman di luar sana jangan lupa tetap semangat ya jangan kendor jadi tetap harus belajar apapun itu pelajari dulu sampai benar-benar tahu sampai benar-benar yang kita pijak itu tadi batu yang belum kokoh itu fondasi masih baru satu malam sudah didirikan bangunan ya hancur Tunggu fondasi itu matang dulu kering dulu semainnya sudah bako dulu baru dibikinkan teman-teman Oke teman-teman see you on the next video bye bye